Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung silahkan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Reaksi mengharukan Gregoria Mariska Tunjung Tunggal Putri Indonesia yang baru saja mencetak sejarah luar biasa Dengan menempati ranking 10 BWF Perselasa 2 Mei 2023 Jagad bulu tangkis Indonesia belum lama ini digembirakan dengan gemilang prestasi Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung Yang menjuarai turnamen Super 300 bertajuk Spine Master 2023 Gelar juara itu direngkuh Gregoria Mariska Tunjung usai menekuk peraih 2 medali olimpiade Yakni Pursarla Venkata Sindu di final pada Minggu 2 April 2023 Saat itu skor akhir 218 dan 218 Capaian di Spine Master 2023 itu mengantarkan Gregoria Mariska Tunjung mengukir beragam catatan manis sepanjang karirnya Seperti capaian yang mengantarkan Gregoria Mariska Tunjung menjuarai ajang BWF World Tour pertama dalam sepanjang karirnya Kegemilangan Gregoria Mariska itu semakin mengilapkan tren apiknya sejak musim 2022 Dimana sudah banyak Tunggal Top Dunia di kalahkan Beberapa Tunggal Putri Top Dunia yang sudah di kalahkan Gregoria Mariska Tunjung diantaranya adalah Akane Yamaguchi, Hebing Jiao, Chen Yufei, Pornpawe Chou Chuong, Carolina Marin, hingga pusarlah Venkata Sindu Sejak rentetan hasil manis Gregoria Mariska Tunjung itu berpengaruh pada melijitnya ranking sang atlet Terkini juara dunia junior 2017 itu cetak sejarah menepati ranking 10 dunia Gregoria Mariska Tunjung melesat 2 tangga dari rankingnya minggu lalu Saat ini juara Spine Master 2023 itu hanya terpaut 375 poin saja dari Tunggal Putri Cina Hanyu Yang menduduki ranking 9 dunia Gregoria Mariska Tunjung langsung mendapatkan ucapan manis dari para netizen Mendapatkan ucapan haru, Gregoria Mariska langsung memberikan respon mengharukan Ah, makasih banyak, kerja, 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 kata Gregoria Apapun itu, apresiasi ini harus dirayakan mengingat di ranking BWF Gregoria Mariska layak bersanding dengan pemain top dunia Yang beberapa diantaranya sudah pernah dia kalahkan Teranyar tugas berat menanti Gregoria Mariska Tunjung usai keberhasilannya mencetak sejarah menembus ranking 10 dunia BWF Karena mempertahankan konsistensi adalah hal yang tidak mudah memasuki masa pengumpulan kualifikasi Olimpiade 2024 Pertaruhan pertama Gregoria Mariska Tunjung dengan titel sebagai Tunggal Putri Ranking 10 Dunia adalah Piala Sudirman 2023 Yang berlangsung pada 14 hingga 21 Mei mendatang Gregoria Mariska Tunjung akan bahu-membahu dengan Putri Kusuma Wardani di sektor Tunggal Putri Untuk misi memboyong trofi Piala Sudirman 2023 Setelah Piala Sudirman 2023 Tornamen bulu tangkis BWF World Tour Malaysia Master 2023 akan menjadi perburuan selanjutnya bagi Gregoria Mariska Tunjung Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat ribu netizen semua Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton